ini adalah vlog receh beneran yang di mana aku baru bangun nah sebelum mulai aku pengen cerita kalo kalian pernah lihat temen kita youtuber LDP Guntur tahu ga Dian? ah aku itu dia hee hee what's up my friends begin mirandrokeigasos my daily vlog ini adalah vlog receh beneran vlog receh yang di mana aku baru bangun ini kegiatan di kota Jakarta hiruk-pikuknya sibuk sekali nah gimana kabar kalian semua sebelumnya aku harus menyapa kalian dulu nih guys sebelum aku mau ngobrol-ngobrol hope you guys are feeling good semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada di tengah pandemi yang masih berlangsung ini semoga kalian juga tetap aman, bahagia dan puji Tuhan aku pun aman, bahagia, tentram, sehat tidak terinfeksi virus apapun hanya satu virus yang terinfeksi yaitu virus-virus cinta ya ilah jadi ini kalian bisa lihat aku mukanya baru bangun tidur banget dan ini di mobil, aku pake kasur angin yang buat mobil itu guys kalian pasti tau ini terkenal banget barangnya ini bisa dibilang lebih nyaman daripada Alphard karena ini joke joke, tengah nih aku ambil semua buat tidur ngelanjutin tidur, karena biasanya bangun pagi kalau gak ada keperluan aku langsung nge-gee jadi di vlog ini aku bakalan ajak kalian my gym routine gitu ya khusus gym routine nanti aku akan kasih tau yang aku lakukan untuk ke gym itu apa aja nah sekarang kita masih di jalan di belakang ada siapa? yoo danger aduk aduk guys maaf goyang goyang aduk danger belum sampe di depan ada mas dani yang lagi menyetir lagi fokus dengan jalanan nah jadi aku biasanya sehari-hari kalau misalkan kerja dimanapun kemanapun kayak gini nih guys bangun dari kasur belum mandi belum apa langsung jalan tapi mas dani udah mandi karena aku tidurnya malem jadi aku tidurnya tuh bisa dibilang malem supagi gitu ya kadang malah begadang ke jam 2 jam 3 terus tidur tuh baru 5 jam 4 jam jadi lanjut tidur di jalan selama 30 menit tuh berasa banget bedanya dan pagi-pagi langsung bangun untuk nge-gym oke jadi sekarang kita otw dulu ke gymnya aku mau lanjut untuk merem dulu sebentar dadah guys sorry tadi kameranya goyang-goyang karena lagi di jalan nah aku mau tanya sama kalian kalian tim mandi dulu baru olahraga atau olahraga dulu baru mandi pasti ada perdebatan di batin kita di saat ngapain mandi kan kalau kita olahraga keringetan terus kotor lagi bener gak? nah kalau aku aku tim mandi dulu sebelum olahraga atau minimal cuci muka lah lalu aku olahraga abis itu mandi lagi mandi yang bersih gitu kenapa? jadi setelah aku pelajari kita itu kalau misalkan kena air di pagi hari air dingin itu bisa like in mood dan juga bisa kayak jadi lebih apa ya namanya kenaganya tuh lebih keluar gitu kayak badan kita dan seluruh sel-sel tubuh kita tuh bangun gitu kaget gitu kan karena cold showers disebutnya kan kalau di Amerika tuh cold showers is for champion kayak gitu gitu ada pepatah kayak gitu di luar sana pakai bahasa inggris tapi ya nah itu terkenal banget di kalangan anak gym jadi cold showers nah kalau aku kadang juga aku nyemplung langsung ke kolam renang dan sekalian berjemur kena matahari nah jadi kalau misalkan kalian bisa berjemur dulu pagi hari itu oke banget semua yang aku ceritain disini adalah yang aku lakukan jadi memang kalau kata panutanku Gary V dia bilang dokumen dokumen your process nah memang mungkin aku disini prosesnya masih panjang untuk jadi kayak badannya bagus segala macem tapi aku itu dan Mas Dani itu pernah dicetik terkurus gitu ya terus kita mulai nge-gym itu sekitar mungkin 4 bulan yang lalu gitu kalau digabung karena on off kalian tau sendiri kan aku mobile antara Jakarta-Bali, Jakarta-Bali dan hidupnya pindah-pindah gitu jadi bisa dibilang ini waktu dalam waktu yang singkat aku berhasil naikin berat badan lumayan signifikan nah nanti aku bakalan cerita lagi abis ini aku mau mandi dulu terus kita siap-siap nge-gym oke oke sekarang kita akan mulai nge-gymnya nge-gym rutin nah sebelum mulai aku pengen cerita kalau kalian pernah lihat temen kita youtuber LDP Guntur tau gak ada? aku itu dia keren banget transformasinya dan setelah aku nonton videonya ternyata dia udah secara secretly tidak open kepada publik dia udah nge-gym setahunan gitu kalau gak salah ya intinya adalah dia udah mencapai goals yang oke gitu nah tapi dia itu dari lemaknya banyak gitu ya bisa dibilang dari gemuk ke langsing ke V-shape yang mau ngomongin adalah cowok itu bagusnya kalau V-shape jadi dari bawah itu untuk V ke atas jadi kayak lebar gitu nah kalau aku aku bukan dari gemuk ke mau ke kurus bukan aku dari krempeng mau ke apa ya bebek jadi jadi kita kalau nge-gym menurut aku pribadi kita harus tau goals kita apa dan kita yang paling tau badan kita kayak gimana aku sama Dani kebetulan problemnya sama kita terlalu krempeng jadi kayak cemen gitu loh kayak gak lucky aja gitu kebetulan juga aku kerjanya youtuber itu kontennya makan ada banyak aku bikin video makan kuliner aku adalah tipe orang yang tidak bisa teratur dalam makanan itu harus bersih terus vegetarian salah terus makanya aku pernah bilang aku tuh setengah vegetarian karena kadang vegetarian kalau lagi bener-bener niat dan lagi bener-bener di rumah segala macam bisa ngatur gitu ya tapi most of the time aku juga makan banyak junk food either way kalau kalian adalah orang yang makannya bebas atau kalian vegetarian dua-duanya sangat disarankan untuk angkat beban jadi kita gak bisa badannya itu jadi cuma dari lari pagi setiap hari malah jadinya makin kecil makin kurus makin krempeng itu kan cardio namanya jadi harus angkat beban entah crossfit ya kan atau kalisthenic itu jadi ngangkat beban sendiri gitu ya atau nge-gym pake alat nah yang paling populer dan paling banyak digemari adalah nge-gym oke jadi ini yang aku lakukan ya dan it works for me selama 3 bulan 4 bulan aku melakukan ini berat-berat naik masa otot naik terutama di tangan ya di tangan di lengan di dada itu semuanya jadi aku jadi V ya kalau kalian ngek pasti teman-teman lihat aku dulu kurus banget sekarang aku mulai berisi tapi jeleknya aku adalah karena aku makan terus makannya gak dijaga jadi bisa dibilang dirty bulking bulking tapi gak jaga makan nah itu sebenernya gak boleh jadi jangan dicontoh jadi aku kasih tau apa yang aku lakukan yang salah dan apa yang aku lakukan yang menurut aku bener nah yang salah adalah aku makannya terlalu bebas karena logikanya kalau dari kurus mau ke gede adalah makan enak yang banyak plus nge-gym tapi yang sebenernya adalah makan enak yang banyak yang bersih yang lemaknya sedikit tapi proteinnya tinggi gitu kan plus nge-gym angkat beban baru nanti jadinya bagus gitu cuma ya karena gimana lagi tuntutan pekerjaan jadi aku lebih baik kayak biasa tapi nge-gym terus gitu jadi bakar terus sehingga jadinya bulking gede gitu nah tinggi aku 182 dan berat aku sekarang 90 something 92 atau 93 gitu tapi masih banyak lemak di perut ini nanti PR aku nih suatu hari kalau misalkan aku udah agak santai gitu ya bisa banyak waktu kosong aku mau yang namanya cutting nah jadi bulking itu adalah gedein badan cutting adalah ngebuang lemak di perut dimanapun gitu ya karena kalau kita ngebuang lemak itu kan satu badan langsung kebuang bareng gitu nggak bisa yang kebuang mau di sini doang gitu nggak bisa jadi cutting itu caranya adalah ngatur makan makannya harus clean timur putih, timur, alpukat wah itu udah sementara gua dikit-dikit Korean barbecue hahaha ya harus di manage happy, produktif dan juga sehat dan badannya bagus nah itu balance-nya yang susah tapi nggak apa-apa saya lagi kasih tau kalian dimanapun posisinya yang manapun kalau aku tadi yang seperti itu ya atau kalian bekerja kantoran atau kalian temen masih sekolah temen-temen yang masih kuliah banyak kan duduk di meja segala macem kalian pasti akan benefit dari rutinitas tersebut yang aku bilang tadi ke gym oke let's go hari pertama biasanya aku test day main dada otot dada adalah otot yang paling penting buat laki-laki sebenernya aku bisa dibilang bukan paling penting juga tapi paling gampang dan paling utama nah bahasanya adalah main otot utama jadi kalau kita main dada itu otomatis reset yang di belakang sini jadi pundak jadi lebih melebar segala macem jadi ini adalah otot yang menurut aku penting banget utama banget karena dari sini kita bisa kelihatan banget bahwa kita nge-gym gitu jadi bener-bener nah yang pertama kita akan main namanya chest press jadi chest press itu kalau kalian bisa lihat yang kita tiduran sambil ngangkat itu hampir semuanya yang di bagian dada ini kena dan itu adalah one of the best exercise untuk chest untuk dada gitu ya karena aku juga nontonin banyak sekali fitness guru oke aku mau set up dulu alatnya kalian lihat jadi ini namanya bench bench basically ya apa bangku gitu ya bahasa inggris jadi bangku ini kita harus bikin flat dulu ini kita bikin sejajar nah jadi temen-temen yang nonton ini yang udah ngerti-ngerti bisa juga bantuin aku jawab-jawabin komen biasanya kalau ada komen yang kayak kak itu gimana sih kak bukannya harusnya seperti ini kak itu kayaknya salah nah temen-temen yang udah jago nge-gym bantuin aku jawabin temen-temen kita yang nanya di komen ya kalian bacain komen terus kalau ada yang nanya kalian yang lebih jago udah sering nge-gym dan lebih lama dari aku pakar-pakar gym bantuin aku jawabin nah ini pertama kita harus turun dulu kalau kalian gak kuat kalian bisa copot dulu ya tapi ini aku pasti bisa lah kalian lihat aku naro barang anak jim tuh naro barang bukan gini ya bukan jadi kita anak jim kalau naro barang itu dan ngangkat barang itu yang turun adalah lututnya oke ya ini kebetulan aku mau kasih tau juga ini penting banget aku pernah sidra makanya kan kalian lihat aku pinjit kretak-retak terus kan aku dulu gini kalau naro barang nih terus ngangkat juga gini salah yang bener adalah harus gini lihat nah ngangkatnya mau ambil barang juga gini ambil pegang ngukua lututnya naik pantatnya naik tapi punggung belaknya enggak hahahaha tidak akan pernah terjadi keselio pecetit segala macam tidak akan pernah oke nah itu salah satu penting banget itu penting banget itu itu bakal menjadi penyelamat hidup kalian tadi mau ngapain lupa oke disini kalau kalian laganan gym kayak gini kayak begini nih biasanya udah disettingin tapi harus juga ngerti sebenarnya alat gym tuh sama-sama aja rata-rata yang beda itu adalah bahan sama cara settingannya dia pengunci nya dia kebetulan ini gak pakai alat jadi langsung plug and play gitu kita lihat kalau udah sebenarnya dari kiri kanan oke kita balikin lagi ini namanya bar jadi bar ini harus agak deket sama bar mereka nah ini gak terlalu jauh kan latihan ini aja chest press kalau kalian gak usah latihan yang lain main dada ya karena ini part 1 dari gym rutin aku chest day hari dada cuma dengan olah laga ini kalian ulangin berkali-kali itu mantap lemak turun otot naik energi maksimal terus untuk para cowok motivasi dan semangat jual itu jadi tinggi karena ada hormon testosteron yang bikin drive para lelaki itu alfanya itu luar banget itu gak bisa dijelasin bener-bener kayak gue pengen kerja gue pengen melakukan sesuatu kalau kita nge-gym testosteron kita tuh boost itu yang bikin kita jadi alpha karena testosteron itu penting banget nah itu bisa di boost di gym jadi ya kalau nge-gym gak usah pusing wah aku mau ini harus punya alat punya seragam nge-gym lihat sangat pendek nyeket tapi kalau misalkan di gym pakai sepatu ya karena bisa bahaya kalau kena dumbbell cuma ini karena aku di home gym gitu jadi gak apa-apa yang penting adalah niatmu oke chest day yang pertama kita main ini nomor 1 aku selalu main chest press yang pertama karena buat aku latihan yang paling susah dan paling kena itu harus di awal-awal pas tenaga kita masih 100% full nah aku udah seminggu nge-gym karena banyak hal ya intinya sekarang nih bisa dibilang otot aku udah lemes jadi harus dibangunin kan oke posisi pertama ini kalau aku biasanya sih sejajar sama pentil ya jadi ininya nah beratnya biasanya mulainya dari barnya kosong dulu terus start di 5 kg 5 kg atau 2,5 kg terus ini biasanya disini ada garis ini ada bar ini ya jadi kalian ambil sejajar kayak gini ada yang megangnya gini jempolnya laku gini jadi yang kayak lebih kena aja gitu kalau gym pas lagi dorong kalian bawa nafas pokoknya pas gerakan yang dimana itu paling berat buang nafas gerakan yang entengnya itu tarik nafas jadi ini tarik nafas itu ambil oksigen jadi itu salah satu teknik di spearfishing freedive nyalam ke laut ambil oksigennya gitu tarik nafas akhir ini ini harus stabil tangan harus ngambil goyang-goyang kalau bisa sebisa mungkin disusahkan stabil dan turunnya gini kiri kanannya bareng satu dua tiga tiga pulang aku kurang turun jadi ini gak apa-apa set pemanasan jadi ini gak boleh terlalu masih kurang turun jadi benerin posisi lagi nah aku lupa bilang jadi ini kita harus agak busung ya dedanya oke lagi pulang dari satu lagi ya satu dua tiga empat lima enam three hours later lima belas wuuh tau kayaknya set ininya terlalu pendek nih harusnya agak naik lagi dikit satu tapi gak apa-apa masih bisa jadi kalo kalian tadi aku ngitung sampai 15 itu disebut repetisi pengulangan repetition repetisi itu biasanya satu sampai lima satu sampai sepuluh satu sampai lima belas tergantung beratnya berat ini lima kilo itu buat aku keentengan jadi karena ini set pertama pemanasan otot masih pada tidur kan udah lama gak ngejin dari enteng dulu repetisi agak banyak nanti abis ini aku tambahin sepuluh kilo jadi total tiga puluh kan 15-15 repetisi udah mulai dikurangin di dua belas nah repetisi itu satu sampai lima belas itu disebut satu set jadi ini set pertama set kedua aku tambahin sepuluh sepuluh jadi tiga puluh total beratnya itu dua belas kali nanti set ketiga tambahin lima lagi jadi empat puluh kilo sepuluh kali dan set keempat biasanya aku sampai empat set aja yang empat set itu berat yang paling aku ibaratnya gak bisa banget gitu ya harus dijagain lima puluh sampai enam puluh kilo aku lima kali aja itu udah langsung mau pingsan tapi kena jadi basicly kalo menurut aku ya inti dari ngejim itu adalah ototnya dirusak dibenerin lagi nanti dia akan mengembang kayak gitu dan prosesnya itu bulanan bahkan tahunan jadi gak bisa kita ngejim bulan ini kok mau ngejim besok gak gak bisa harus jadi lifestyle seumur hidup makanya aku kalo misalnya gak ngejim tuh merasa bersalah gitu oke sekarang aku mau kasih liat Dhani oke mas Dan ini juga selalu ngejim oke mas Dan ini juga selalu ngejim sama aku taruh hengpong dulu jadi dia bisa dibilang ini partner jim aku nih guys nah kalo lima kilo masih gak perlu dijagain aku kependekan tuh settingnya tapi bisa lah kamu tidurannya agak nah kependekan naikkan dikit naikkan lagi nanti kalo udah barannya sejajah sama pentil oke nah form itu penting jadi jangan sampai kita gemeteran gemeteran gak apa-apa maksudnya tapi jangan sampai kayak ngayun-ngayun segala macem jadi harus pelan-pelan kualitas dari repetisinya tuh harus mantap yuk up oke 1 sudah dilihat pentil 2 oke bagus 3 bagus 4 5 berapa nih? 7 ya? 7 8 9 10 11 4 ya? 12 13 14 14 15 15 cukup balikin oke langsung di set pertama aja ininya nih ototnya udah naik nih di trisek ini otot dorong nih yang belakang oke jadi menurut aku nih ini yang olahraga yang paling bisa bikin badan kita tuh yang kurus jadi berisi yang gemuk jadi lean jadi berbentuk gitu ya ototnya keliatan gitu oke kalau gitu aku mau lanjut ini set kedua oke ini udah set keempat tadi baterainya mati terus gue cas sebentar jadi ini set keempat 50 kg angkatannya nah berat 50 kg itu buat gue itu udah berat banget apalagi untuk gue yang udah lama gak ngegym asalkan ini gue bisa angkat 3 kali aja 3 minimal 3 kali itu udah ini pasti udah sakit dan kenceng banget tapi target 5 ya kita coba ya ini set terakhir abis ini udah let's go harus dijagain sama Mas Dhani oke oke 2 2 3 3 3 3 set keempat set terakhir 3 kali aja 50 kg karena ngancurin otot yang udah lama tidur bisa mungkin pake berat yang seberat mungkin tapi tetep kalo misalkan gak bisa jangan dipaksain aku karena ada yang jagain ada supporternya jadi berani karena kan kalo aku misalkan gak kuat ngangkat dia langsung bantuin untuk naroin gitu oke overall chest day yang paling penting adalah itu chest press oke selanjutnya ada namanya cable fly jadi dia mainnya pake tali gini gitu ya cuman katanya ya chest press aja tuh udah kena semua otot guys jadi kalo kalian mau main cable fly lagi atau apa atau tricep yang buat sini boleh aja tapi kalo aku menurut aku ini aja disempurnakan semaksimal mungkin itu udah kena banget nah karena aku abis ini mau kerja mau shooting mau jalan lagi segala macem jadi aku gak mau abisin semua energi aku di gym aku mau santai dulu karena ini juga aku udah seminggu dua minggu gak nge gym jadi gak boleh terlalu over dulu sekarang kita minum susu protein dulu let's go oke guys sorry backlight nah tadi kalo kalian liat pas set keempat yang angkatannya 50kg gitu ya aku sebenernya mungkin bisa 60kg kalo misalkan aku pemanasan hari-hari berikutnya itu kalian liat kan sampe miring-miring sampe geter bedain sama yang angkat yang 10kg di awal lebih stabil jadi memang kita harus tau berat yang bisa kita angkat itu berapa terus abis itu kita harus kalahin limit kita nah karena ototnya udah kecah sampe bener-bener 4 set sampe sakit banget sampe udah geter sampe udah miring-miring sampe udah pokoknya udah bener-bener maksimal banget dipake gitu ya tapi jangan sampe over ya nanti malah cedera malah sakit malah terkilir malah salah urat segala macem kita harus langsung ini satu scoop susu protein terserah merk apa aja ini sengaja aku gak mau kasih liat bungkusnya karena aku juga gak di endorse ini yang aku punya rasa coklat susu proteinnya aku saran pake yang whey protein nah kalo aku memang sih aku dari kurus tapi aku menghindari susu protein yang gainer yang kalorinya banyak kenapa? aku nanti-nanti jadi makin gendut aku aja makan biasanya aja udah kalorinya banyak banget review makanan review restoran liat deh video aku yang sebelumnya korean barbecue all you can eat jadi aku makan biasanya aja aku tuh kalorinya udah over ini cuma satu scoop doang itu udah cukup buat aku kalo temen-temen yang kurus banget dan makannya sedikit dua scoop lah jadi ini satu scoop terserah ini sekitar ini dua puluhan gram namanya kalo gak salah disebut anabolic window jadi disebut anabolic window atau jendela dimana otot kita itu lagi terluka parah lagi pecah itu harus dimasukin protein paling telat satu jam setelah ngegym kalo bisa langsung abis ngegym langsung ini kalo misalkan aku lagi bener-bener fit gitu ya aku minum pre-workout tenaganya banyak gitu dan aku tidak mau ngapa-ngapain biasanya aku lanjut cable fly gitu terus trisep gini nah mungkin itu nanti aku akan lebih jelasnya aku akan bikin video di saat telak badan aku udah agak jadi lebih bagus gitu ya kalo badan aku udah lebih bagus udah agak jadi aku bakal bikin detailnya tapi ini cuma vlog kayak gym rutin aku ngapain aja part pertama nanti part keduanya aku bikin yang hari selanjutnya biasanya aku main itu jadi disebut split jadi gak sehari itu kita ngegym semuanya dimainin enggak jadi hari pertama otot dorong otot dorong itu ya dada sama pundak besoknya otot tarik otot tarik itu adalah back punggung belakang nah kenapa seperti itu karena otot itu butuh istirahat kalo udah pecah udah sakit itu tidak boleh dipaksakan dia harus 2x24 jam diistirahatkan jadi ada yang namanya bro split atau split di saat lagi ngegym itu gak boleh otot semuanya kalian kalo misalkan memang bener-bener mau gym yang ini banget aku saranin kalian banyak nonton banyak nonton video gym punya personal trainer sebelum kalian sendiri aku jujur aku udah gonta ganti personal trainer dan juga udah nonton banyak banget video gym jadi aku tau lah apa yang aku lakukan bener atau salah kalo yang aku lakukan salah abis itu aduh salah besok harus lebih bener lagi kayak gitu kayak form aku tadi yang terakhir tuh goyang-goyang tuh salah tapi karena memang udah gak kuat dan besok harus di saat itu udah lebih kuat harus lebih dibenerin lagi awalnya aku bahkan untuk 10 kg aja tuh gemeteran guys miring-miring gitu jadi untuk kalian yang baru permula jangan takut untuk salah jangan takut untuk dihakimi jangan takut untuk salah karena nanti yang menikmati kesehatan dan hasilnya itu kalian sendiri yang penting semangat terus gitu ya oke nah sekarang abis minum susu protein berarti pagi hari aku udah selesai tinggal sorenya biasanya aku main futsal main basket kalo aku lagi di Bali aku main basket untuk ngabisin kalori yang tersisa ada yang nanya gini bang kalo gak makan nge-gym apa pusing untuk orang-orang tertentu ya yang terutama punya penyakit darah rendah makanya itu minum lah pre-workout atau minum jus atau minum makan pisang pisang itu ada gula yang bagus banget untuk nge-gym nah kalo aku minum jus sama makan pisang itu biasanya udah cukup gitu ya jadi jangan bener-bener perut kosong dan minum juga harus banyak dan abis nge-gym langsung minum susu protein jadi itu juga ada gula dan kalorinya kan jadi gak bikin pusing gak bikin darah rendah gak bikin tensi jadi turun rendah itu gak dan menurut aku kalo nge-gym tidak makan dulu makan berat ya sarapan, nasi, telon gitu menurut aku malah jadi gak ngantuk gitu sih kalo aku sih badan orang beda-beda ya ini aku gitu aku lagi cerita tentang aku nah sekarang sebelum closing aku mau ajak kalian ngajak danger jalan-jalan pagi jadi rutinitas aku adalah nge-gym ajak jalan-danger jalan-jalan abis kita lanjut oke yuk let's go oke aku sekarang mau ajak jalan danger dulu buat temen-temen yang nanya kabarnya danger danger sehat, lincah dan setiap hari kena matahari berjemur dan makannya juga banyak beratnya naik terus bulunya juga makin bagus dan pokoknya intinya semuanya it's okay dan terimakasih udah ngikutin vlog kali ini vlog receh singkat gym rutin yang pertama nah besok kita bikin gym rutin yang selanjutnya yaitu main bag hari kedua gitu ya otot bag oke terimakasih jangan lupa dikasih like, comment, subscribe konten videoku yang sebelumnya yang sudahnya keep small on your face, I'll see you guys next video cheers dah aku mau lari dulu sama denger terima kasih